17 lebih 29 WIB kembali terlihat ada luncuran lava ini ya nah ini ya masih pantauan dari sisi selatan berjarak sekitar 22 km dari puncak kawasan kerajaan Wido Martani ngamplak Sleman, Yogyakarta ini kembali terlihat ada guguran lava nah ini ya itu material mengarah ke Baradaya atau Kali Bebeng di hari Jumat sore 19 Juli 2024 kembali meluncorkan guguran-guguran lava ya saya menggunakan kamera handphone untuk mengabadikan Gunung Merapi ini ini ya itu apu vulkanik ketiup angin ke arah Baradaya pukul 17 lebih 18 WIB ini ada guguran lava di sore hari terlihat ya guguran lava dari kubah lava Baradaya Merapi saya ada di Kerajan Wido Martani ngamplak Sleman, Yogyakarta di hari Jumat sore tanggal 19 Juli 2024 ya ini terlihat jelas sekali dari kejauhan ya saya berada di sisi selatan dan tepatnya di Barat Stadion Magu Harjo Depo Sleman ya ini terlihat luncuran ukuran susul-menyusul terjadi dari kubah lava Baradaya ya saya menggunakan kamera handphone untuk mengabadikan Gunung Merapi ini dari jarak yang lumayan jauh ya sekitar 22 km dari puncak Merapi ini ini di sebelahnya ada di daun di sini di sini di sini di sini di sini di sini dan di sini di sini dibanding sebentar lagi akan tenggelam saya berada di tengah persawahan hanya puncak yang terlihat ya dan ini tampaknya ada guguran susulan guguran lava susulan saya berada di persawahan Dusun Gerajan Widro Martani Ngeplak Sleman Yogyakarta dari kejauhan terlihat tadi baru saja ada guguran lava ya cukup lumayan dan material masih mengarah ke Faradaya atau Gali Bebeng inilah suasana Gunung Rapi dilihat dari sisi selatan di sore hari hari Jumat 19 Juli 2024 ya ini padinya dikasih jaring untuk menghalau burung pipit ini ya nah itu mataharinya sebentar lagi akan mingsluk tenggelam ya remulannya sudah terlihat ya tanggal 13 Muharram Matusuro masih terlihat puncaknya dan apu vulkanik juga masih berada di sekitaran puncak tadi ada guguran lava ya siang hari tadi juga terlihat jelas sekali dari pagi hingga sore ini terlihat ya namun sore hari hanya puncaknya saja yang terlihat untuk guguran juga tampaknya hanya sore tadi yang terlihat lumayan panjang ya luncurannya tadi pagi saya berada di kali orang juga minim guguran ya guguran lava minim di sore hari ini mulai terlihat kembali ya panjang namun secara umum kondisi merapi masih aman ya status masih berada di level 3 atau siaga ini ya apu vulkanik berada di sektor barada ya agak goyang karena saya tidak menggunakan tripod ya dari jarak lumayan jauh dari puncak ini mataharinya sudah tidak terlihat hanya meganya saja yang terlihat ini suasana di perkampungan doson kerajan beda umarta ini memplak seleman Yogyakarta terlihat padah terlihat terlihat jadi ada susulan kembali kukuran terima kasih suasana persoalan kampung kerajan